Sampah Makanan di Bulan Ramadhan Kita lihat yuk Ramadhan, bulan yang selalu dinanti umat Islam di seluruh dunia dengan sukacita Tak terkecuali di Indonesia Bagaimana tidak, pada bulan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT Seharian menjalankan ibadah puasa, tentu saat dinantikan adalah berbuka puasa Di bulan penuh berkah ini banyak tempat menyediakan makanan buka puasa gratis Salah satunya Masjid Istiqlal Masjid terbesar di Asia Tenggara ini menyediakan sekitar 5.000 kotak makanan perharinya Termasuk sungai dari Donatur dan warga Banyak yang bungkus makanan menyisakan tumpukan sampah Volume sampah Masjid Istiqlal di Bulan Ramadhan perharinya mencapai 1 ton Atau bertambah sekitar 50% dari bulan-bulan biasa Tapi sayang, banyak pengunjung masjid yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya Padahal tempat sampah banyak bersedia di setiap sudut masjid Itu yang kami himbau setiap saat kepada jamaah Baik itu yang datang untuk pengajian di Masjid Istiqlal Agar senantiasa Paling tidak sampahnya sendiri, tidak usah sampah orang Sampahnya sendiri diambil, dibawa pulang lagi ke rumah Atau paling tidak, kami sudah menyediakan kantong-kantong sampah Itu diletakkan begitu selesai, koran, bekas-bekas mereka duduk itu disimpan lagi Kalau mau lebih bagus lagi, dibawa pulang ke rumah, dikelola sendiri Jangan sampai meninggalkan sampah di Masjid Istiqlal yang sangat banyak Itu pemandangan setiap tahun, khususnya di acara Idul Fitri dan Idul Adhan Di depannya, Masjid yang mampu menampung 200.000 jamaah ini Berencana mengganti kotak makanan yang biasa digunakan dengan bahan ramah lingkungan Sehingga volume sampah yang tinggi tidak terlalu mencemari lingkungan Gerakan ramah lingkungan sudah mulai dilakukan di beberapa masjid kecil Seperti di Masjid Burj Al-Bakri yang ada di basement Bakri Tower kuningnya Jakarta Terima kasih telah menonton!